Terima kasih ibu atas kehadirannya, ibu tadi dari acara ya, acara ke acara, sangat sibuk sekali, jadi akang teteh sambil dipersiapkan juga mohon diperhatikan dengan sangat fokus karena insya Allah materi dari ibu sangat luar biasa. Silahkan ibu waktu dan tempat saya persilakan. Halo, halo. Halo, halo. Hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sehat sadayana. Tostaruang. Tunuh. Ijin ibu ma. Sekolah yang kukurilingannya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT bisa bertemu dengan semua mahasiswa SRAI, Dr. Khajid Mutakin, semua jurusan ya. Alhamdulillah ibu diundang oleh bispora parebut bidang kepemudahan untuk menyampaikan paparan. Tentang apa? Tentang sama ideologi kebangsaan. Kebetulan ibu sebagai kepala kesbangpol juga konsen sekali bagaimana memberikan, bagaimana memberikan, menyampaikan, mengamati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Kita ingin bercerita sedikit kalau teori kayaknya dari pagi sudah kenyang ya tuh ya. Tapi udah seri-seri kayaknya kesetunuhan gitu ya. Ini hal yang penting buat kita dipikirkan. Besok di gedung dakwah jam 13.30 akan ada deklarasi. Deklarasi, bukan deklarasi damai, deklarasi apa? Deklarasi penguatan terhadap NKRI. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena hari ini tren banget di semua kabupaten kota sejauh barat atau seindonesia. Pernah lihat, pernah dengar, pernah menyaksikan, pernah baca? Hilapatul Muslimin. Pernah baca, pernah lihat? Kalau di Purwakarta ternyata banyak. Ada 117 yang teridentifikasi. Punya program, punya kegiatan yang kita prediksi sebagai intoleransi. Kenapa ibu bisa menyatakan intoleransi? Saya sudah datang ke lokasinya dua kali. Tim saya karena tim intelijen negara itu yang ada di Kabupaten Purwakarta termasuk Kodam Tiga Siliwangi, kemudian yang di Provinsi Jawa itu ada di Kesbangpo semua. Jadi memberikan laporan-laporan kepada ibu sehingga kita dengan Bu Asdar termasuk dengan pemerintah itu datang ke sana untuk melihat seberapa besar apa saja aktivitasnya, atributnya apa saja yang dipakai. Kita sebagai mahasiswa di sini harus lebih cerdas menginterpretasi apa saja sih sesungguhnya, kenapa masyarakat, kenapa pemerintah memberikan identitas sebagai intoleransi. Ternyata di sana proses pendidikan, kita lihat, kita analisis dari proses pendidikannya saja. Proses pendidikan yang dilaksanakan di sana itu tidak berjenjang seperti yang kita tahu, yang kita yakini, ada permendikbud tentang pendidikan, ada permendikbud tentang pendidikan usia dini. Kalau di sana anak 3 sampai 7 tahun itu sudah selesai SD, 8 sampai 11 tahun itu sudah selesai SMP, 12 tahun sampai 14 tahun sudah selesai SMA, dan perguruan tinggi sekitar 17 tahun ke sana. Jadi etamah nyin kurikulum sorangan, nyin ijazah sorangan, mengidentifikasi sorangan. dan kita khawatir sekali, anak-anak di sana banyak yang belajarnya hanya satu, matematika, kedua, science, yang ketiga, hafalan Al-Quran, hafalan Al-Quran, kemudian yang keempat, bahasa Indonesia. Mata pelajarnya itu saja, kenapa tidak mengikuti kulikulum Kak 13? yang sekarang lagi digembor-gemborkan oleh pemerintah? Tidak mau. Itu ada kejanggalan-kejanggalan dari aspek proses pendidikan. Kemudian yang kedua, yang namanya hormat kepada bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu tidak pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa pemerintah itu adalah togut. Ibu juga kadang kurang begitu memahami tentang konsep togut. Sekarang lagi dibelajariin apa sih sesungguhnya konsep togut itu. Dan itu yang membuat kita khawatir, kenapa di Indonesia ada semacam kelompok atau individu yang termasuk kategori intoleransi. Kita memberikan pemahaman sebagai lembaga pemerintah ya, Kes Bangpol datang ke sana, dan besok itu di gedung dakwah akan semacam ikrar. Ikrar NKRI, ikrar menyatukan diri dengan konsep Purwakarta istimewa, ikrar ingin bagaimana kita diakui sebagai masyarakat secara umum. Karena dia iklusif hidupnya. Tidak belanja keluar, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang di luar, tidak berkomunikasi selain dengan timnya begitu, kelompoknya. Nah itu kan membuat kita rada-rada luas begitu ya. Ternyata Purwakarta itu bagian dari base campnya. Jawa, Jawa, Bali itu base campnya ada di Purwakarta. Dan ibu juga sangat khawatir, jangan-jangan ini juga sudah merempet ke mahasiswa, ke kampus-kampus, ke kaum intelek, gitu ya, ke kaum akademisi. Nah kita harus mencoba untuk mengeliminasi apabila ada individu yang dianggap sebagai atau dikategorikan sebagai intoleransi. Gitu ya. Dan sesungguhnya kita hormat bendera itu bukan menyembah bendera juga. menghormati bahwa itu adalah sudah memperjuangkan hak-hak kita, kita bisa hidup enak di sini, orang lain mah, para pejuang mah dulu berjuangnya dengan berdarah-darah. Loh kita mah hanya begini, karena simbol-simbol negara saja, Tidak kemudian keimanan kita berubah menjadi merah putih. Begitu. Tidak kan? Tidak kan sama sekali. kita ingin bagaimana menghargai bahwa bendera merah putih itu adalah bendera bendera kita. Gitu ya. Yang harus dihormati. Lagu Indonesia Hari Raya itu lagu pemersatu bangsa. Dan itu sesungguhnya tidak pernah dilakukan. Sehingga kita pemerintah menganggap bahwa itu adalah sebuah intoleransi. Begitu ya. Ada ya, saya juga ibu pindah ke Kesbangpol itu sekitar tiga bulan yang lalulah. Kemarin ibu di dina sosial di bidang perlindungan perempuan dan anak pindah ke Kesbangpol ternyata di Kesumang luar biasa itu. Yang membuat kita berpikir keras kenapa ada seperti ini. ternyata ada beberapa organisasi-organisasi yang dapat merubah cara berpikir kita. Bahkan ingin mendirikan negara Islam. Negara sendiri. Jadi di Indonesia angin akan negara sendiri. Hijjbu tahrir dulu wah kenceng banget. Ada juga organisasi-organisasi yang memang kadang kita kembali ke pikiran masing-masing. Kalau menurut ibu sih kalau yang namanya radikalisme itu memang kalau pergerakannya menggunakan dengan cara-cara yang radikal kalau menurut ibu. Begitu ya. Nah itu sangat dikhawatirkan. Nah itu adalah fenomena hari ini yang sesungguhnya kita harus bagaimana waspada terhadap situasi-situasi yang muncul seperti itu. Nah itu terjadi terjadi di Purwakarta dan kita ingin bagaimana mahasiswa berkontribusi positif mahasiswa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya perilaku intoleransi itu tidak dibenarkan di Indonesia termasuk di Purwakarta. Gitu ya. Setuju gak? Setuju ya? Ini mahasiswa keluar dari sini ini sudah mulai mendapatkan banyak pencerahan dari para narasumber dari teman dari apa hasil diskusi begitu nah itu harus disosialisasikan kepada teman dekat keluarga tetangga begitu ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita ikhtiar kita pemerintah untuk bagaimana menguatkan aspek-aspek ke apa aspek-aspek kebangsaan nilai-nilai jiwa kita itu seperti apa sih sesungguhnya gitu ya. berbuat baik kepada sesama saling tolong menolong itu kan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita kita pegang teguh. Jadi zaman dulu itu nilai-nilai Pancasila digali dari mana? Dari perilaku kita sehari-hari gitu ya. Jadi ketika hari ini kita kemudian menjadikan sebuah perilaku itu jadi model pembentukan karakter kita itu bagus. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah terinternalisasi dalam jiwa kita. Tolong-menolong sepan santun saling mendukung saling support saling memberikan pencerahan saling memberikan penguatan nah itu sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu. yang penting bagi mahasiswa adalah bagaimana memberikan penguatan kepada diri sendiri kepada teman dekat kepada orang lain bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju ya? Setuju. Baik lanjut ya. Lanjut. ini mah terlalu ini lihat yang gambar-gambar sajalah soalnya kita materi terakhir jadi rada bisa digedein gak ini? Susah ya? Jadi nanti bisa di-share materinya gitu ya. Bahwa Pancasila itu bagian dari ideologi. Ideologi itu apa sih sesungguhnya? Sebuah keyakinan. Kita yakin bahwa dengan Pancasila itu kita aman, damai, tentera, sejahtera. Coba kita kalau disatukan dengan di Afghanistan, di Syria, dimana lagi yang sedang berperang? Dimana lagi? Itu kan mereka itu boro-boro mau belajar hidup rukun. Gak ada sama sekali. Jadi bom dimana-mana, perpecahan dimana-mana, serba, tidak tenang. perasaannya kudu bersyukur banget kita hidup di Indonesia. Nikmat banget ya. Nikmat banget. Paling yang intoleransi itu seperti tadi ya, kelompok-kelompok radika yang memang kita anggap sebagai intoleransi. Kemudian kelompok-kelompok yang geng-geng-geng itu yang akan memecah belah persatuan. Dan sesungguhnya menurut saya sih geng motor aja itu bagian dari salah satu indikator. Kenapa dia tidak bisa bersatu dengan temannya yang lain. Bahkan dia ingin membuat suatu kerusuhan yang membuat orang lain terbelalang. Menurut saya sih itu juga termasuk bagian dari intoleransi. Dia gak mau hidup damai. Inginnya ada perpecahan, inginnya ada kerusuhan. Seneng banget kalau ada bentrok-bentrok. Seneng banget. Orang-orang kayak gitu. lanjut. Nah, tidak lanjut ternyata. Nih, kita ingin siapa saja sesungguhnya yang sangat berkontribusi. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. konsep kebangsaan, konsep kemanusiaan, konsep ketahuanan, konsep kerajaan, termasuk konsep kesejahteraan rakyat. Beliau ingin bagaimana ini semua bisa menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. di zaman Muhammad Yamin aja udah punya konsep kini. Apalagi kita sekarang yang sudah banyak tidak harus belajar. Sekarang buka Google aja sudah kita mendapatkan banyak ilmu. Kalau dulu kan ini hanya konsep seorang tokoh yang belum tentu bisa disosialisasikan. Karena jauh, tidak ada alat komunikasi. Hanya radio saja jaman bahagia. Sekarang kita sudah Alhamdulillah. Lanjut 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 Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 Apa konsepnya? Ini ada lima. Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan Lahir Batin Konsep Masyarakat Dan Keadilan Rakyat Jadi dia ingin punya konsep juga ini lima kunci yang selalu digembur-gemburkan setiap ada suatu kesempatan. Gitu ya Lanjut Insinyur Soekarno apa sih konsepnya tentang ideologi negara? Nasionalisme kemudian internalisme Internasionalisme ini lebih kepada bagaimana kita itu harus bisa menjangkau bukan hanya di Indonesia tapi dengan negara-negara tetangga juga. Kemudian mupakat dan demokrasi kesejahteraan sosial ketuhanan dan berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga punya teori-teori tentang bagaimana kita ingin mempersatukan bangsa dengan konsepnya sehingga kita rangkum jadi lima. kita punya enggak? Bu kita kalau diterjemahkan banyak sekali yang penting sebenarnya sederhana kita bager cager singer nandai benar gitu ya. itu kita juga punya konsep ideologi kita hari ini cager bager singer benar gitu. Kan itu bisa saja gitu. dan yang penting adalah bagaimana kita mampu menginternalisasi nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Eh kalau itu sudah kita lakukan sudah keren banget. Gitu ya. Jadi tidak harus capek-capek. Dan memang betul ya mahasiswa nih kecerdasan emosional kecerdasan spiritual kecerdasan satu lagi apa intelektual. Sesungguhnya apa sih yang kita butuhkan hari ini? Sebenarnya kecerdasan intelektual tidak begitu putus sesungguhnya kita dalam konteks hari ini. Yang paling dibutuhkan adalah bagaimana dia punya kecerdasan apa spiritual bagaimana dia punya kecerdasan emosional. Da'ari kapin termah bisa sambil jalan juga bisa didapatkan. Tapi bagaimana dia punya punya karakter karakter soleh karakter bager karakter nurut karakter patuh karakter mengayomi begitu. Nah itu jauh lebih penting dibanding bagaimana kita cerdas matematika cerdas ini cerdas itu. Dan orang yang cerdas itu belum tuntut dia sukses. Tapi individu yang punya kecerdasan emosional itu dijamin sangat sukses. Dalam buku bagaimana mengajarkan emosional intelijen pada anak itu ada dua versi. pertama individu yang IQ cerdas versus individu yang emosional kuisennya cerdas nanti akan memunculkan individu yang sempurna yang paripurna gespinter bager gitu keren yang kedua individu yang emosional kuisennya kecerdasannya rendah tapi emosional tapi kecerdasan spiritualnya tinggi dia akan menjadi individu yang sukses tapi dia cerdas kemudian emosional kuisennya rendah dia tidak sukses bagaimana kita menerjemahkan hal itu kita menerjemahkan hal itu hal yang sangat sederhana satu orang yang cerdas tapi emosional kuisennya kurang cerdas ketika dia mendapatkan nilai maka dia akan mengakhiri prosesnya dengan prustasi ah orang bagus gawe sepuputi belajar semalaman diskusi dan nger orang menilai nilainya cek aku maka terima dan dia prustasi ah kebakaran aku sorry ya aku ga masuk lagi matak kulai itu soalnya aku menilainya juga cek udah dia ga masuk ga lulus lah dia beda dengan individu yang ii saya mah nilainya cek tapi ga apa-apa memang saya harus nilai cek karena perjuangan saya juga ga begitu banyak tentang mata kuliah ini tapi besok saya akan masuk terus saya akan rajin di sekolah di kelas di kampus saya akan berdiskusi saya akan banyak bertanya kepada dosen kepada teman dan saya akan selalu mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu itu beda dia nilai cek tapi dia ada jiwa optimis kalau orang yang cerdas emosional kuisennya rendah dia jiwanya pesimis enggak saya enggak bakalan kuliah lagi sorry ya orang capek semalaman belajar akhirnya dia enggak lulus karena dia frustasi enggak ada jiwa optimis makanya hari ini siapa yang berada pada posisi strategis siapa yang menduduki kesuksesan kesuksesan di dunia usaha dunia pendidikan dunia teknologi siapa mereka yang punya jiwa optimis siapa yang punya jiwa optimis sesungguhnya dia enggak pinter tapi dia belajarnya semangat luar biasa itu ternyata yang sukses kenapa di Amerika Serikat termasuk termasuk di dunia-dunia barat itu mereka banyak orang yang sukses mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia kecewa kecewa dengan semua daya upayanya dengan perjuangannya dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri beda dengan orang Asia yang hidupnya tidak begitu pintar intelijensinya berada pada posisi rata-rata tapi dia punya jiwa optimis yang luar biasa dia semangat juangnya tinggi kolaborasinya dengan teman terus di dijalin sukses dia dia jadi orang dia menduduki jabatan-jabatan strategis kok ketika ditegar oleh pimpinan oh iya bapak saya salah siap saya memperbaiki orang yang optimis begitu beda lagi dengan kecerdasan orang yang punya kecerdasan tinggi tapi emosional kusinnya rendah ketika ditegar oleh pimpinan dasarnya pimpinan temikir orang penghargaan orang pergilah dia dari kelompoknya kesempatan dia berkari itu hilang karena dia tidak mengikuti alur yang sesungguhnya kenapa orang Asia itu pertama panjang umurnya yang kedua paling disukai oleh orang-orang Amerika Serikat orang Barat itu berangkat berlibur ke Asia karena apa karena orang Asia itu saumeah bager dapat dipercaya menumbuhkan rasa percaya diri menumbuhkan rasa aman mereka kalau selancar main itu ke Asia itu seneng banget beda kalau main di sana harus bawa pistol harus bawa ini persiapan semua perlengkapan harus siap kan merasa bahwa dirinya tidak aman sek orang pulang jam 12 malam asante orang pertama orang menjalankan tugas dengan baik dan saya tidak takut berangkat baik-baik saja kita tapi beda dengan orang yang intelijensinya tinggi tapi nilai rasa takutnya juga tinggi karena dia emosional kuisinya rendah jadi dia tidak berani juga jam 12 malam kuruntang kelantung atau dia keluar rumah atau dia pulang dari pekerjaan ke rumah jam 12 malam nah disitu mulai terurei sok kita mau milih mana ternyata internalisasi nilai-nilai pansasila itu lebih didominasi oleh individu yang mempunyai emosional kuisen tinggi gitu ya jadi mereka punya tanggung jawab punya rasa cinta punya rasa ingin dicintai rasa aman rasa toleransi ingin mendukung saling support punya energi yang positif orang seperti itu orang yang gaya hari ini dan beda lagi ketika kita menyatu dengan orang-orang yang punya energi negatif nih kenapa kita harus bersatu dengan orang yang sekufu dalam islam karena orang yang sekufu itu nanti energinya akan sama kalau kita banyak ngobrol dengan orang yang cara pandangnya negatif kita tuh kebawa kebawa tapi ngobrol berkumpul berteman somet dengan orang yang punya energi yang positif selalu optimis menenangkan selalu menguatkan kepada kita nah itu 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 kita harus bersama dengan orang itu gitu ya berarti internalisasi nilai nih ideologi Pancasila itu sesungguhnya ada di dia dan saya sangat yakin ketika emotional questionnya bagus dia akan sukses sok mahasiswa juga disini kalau mahasiswa punungan sok nupunungan nupunungan ada dua hal yang pertama dia bisa mengisolasi diri yang ketiga yang pertama dia mengisolasi diri yang kedua dia tidak mendapat apa-apa gesma pergi dari kelompoknya yang kedua tidak mendapatkan entry point dari kelompok itu rugi jadi orang malah mau dikritik aku sudah senang dengan dikritik harusnya berterima kasih kepada orang yang ngeritik karena apa justru kita itu jadi bagus karena banyak yang mengeritik terima kasih ya sudah mengeritik saya dan ini bagian dari bahan pemikiran saya supaya saya bisa lebih baik lagi orang yang suka ditindas orang yang suka dikritik itu yang nanti akan menjadi good personality indipiru yang bagus indipiru yang mampu beradaptasi dengan baik karena apa karena dia mampu membawa diri dengan baik biasanya dikritik urama tersinggung omongan si itu malas tidak boleh begitu tapi bagaimana dia telah mengeritik kita sudah kadang cara pandang kita berbeda-beda alus sotecek sorangan dia enggak kaya keren enggak keren bagus enggak bagus sesungguhnya orang yang bilang begitu itu tidak memberikan entry point ke kita tapi gaya enggak kurang gaya bajunya bagusnya jangan yang itu nah itu yang penting ada cek orang gaya white cek orang kita maksimal pakai baju karena kita ada ketemuan tapi kata orang lain kurang bagus itu agak kesempitan atau gomerang ting bahkan orang lain yang menilai oh iya kita ganti lagi baju kita ganti lagi kostum kita ganti lagi warna karena apa karena dia telah mengevaluasi kita dan itu yang kita butuhkan begitu ya aplaus dong buat kita semuanya jadi orang yang good personality itu adalah individu yang mampu menginternalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila keren banget ada pertanyaan? langsung pertanyaan? boleh? iya silahkan akan tetih yang mau bertanya ada pertanyaan? selainnya banyak banget nanti dikirim lah dibaca saja di rumah yang penting hari ini apa yang harus kita lakukan ada pertanyaan? boleh? oh ini dulu ya yang dekat silahkan teh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Riris Rifki Alfitriah dari STI Mutakin program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 8 izin bertanya Ibu dalam pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2003 disitu mengatakan bahwa pendidikan nasional itu harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan NKRI gitu lalu yang menjadi pertanyaan saya apa upaya Ibu sebagai ketua Kesbangpol di dalam lembaganya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan formal ataupun non formal sekian dari saya Biletofiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung aja ya siapa lagi yang tadi ingin bertanya silahkan yang di belakang boleh sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Supriyatna Ibu izin bertanya ini materinya menarik ya karena sangat mendasar dan fundament untuk kita semua yang mana lebih kepada impact daripada masing-masing personal gitu ya saya pun pernah membaca dari buku Psikologi Sosial karya Gerungandip disitu dijelaskan bahwa setiap unsur manusia tidak akan terlepas daripada ideologi waktu dia lahir seperti apa contohnya ya kalau misalkan Indonesia ya mungkin Pancasila ya bu tapi kalau di luar negeri ya mungkin beda lagi pertanyaannya cukup sederhana ibu kan sekarang mengawasi dan juga bagian daripada bagaimana bisa memperlakukan remaja ataupun pemuda di Purwakarta agar senantiasa mendapatkan keidealan dalam berideologi nah tentu saja harus ada ukuran dan harus ada mindset yang dikembangkan untuk kami nah mungkin pertanyaannya gagasan serta wacana apa yang sedang ibu kembangkan di dalam lembaga ibu dan juga mungkin sedikit motivasi lebih apabila kami disini agak sedikit tertinggal dalam wilayah keideologian lalu bagaimana Pancasila ini akan semakin harum lagi ketika kita waktu-waktu masih sekolah SD soalnya beda perkembangan waktu SD sampai kuliah itu beda ideologinya sekarang banyak yang masuk sehingga bertumpuk ideologi makanya bagaimana kita comeback kepada ideologi yang dulu yang waktu SD terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Supri satu lagi ya kuota pertanyaannya silahkan ya teh ya teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Aura Agustin dari Purnapas Kibraka Purwakarta langsung aja pertanyaannya ya bu bagaimana teh ulangi namanya Aura Aura ya oke pertanyaannya bagaimana kontra narasi yang bisa diciptakan untuk melawan narasi heroisme dalam peperangan agar kita sebagai generasi muda tidak mudah terseret dalam narasi heroisme tersebut makasih langsung dijawab ya silahkan dipahami siap kelihatannya ini bisa dalam satu statement dari tiga penanya ini ibu ingin bercerita tentang paradigma Thomas Kuhn itu dalam bukunya bagaimana merubah paradigma individu yang pertama yang harus kita lakukan adalah normal science normal science keutuhan nilai-nilai atau hitoh kembali ke hitoh kan begitu ya nah dalam buku paradigma itu diceritakan tentang normal science semua individu melakukan aktivitasnya berada pada posisi normal science gitu ya setelah muncul normal science kemudian sekarang ada teknologi kemudian ada perkumpulan ada informasi baru bergeserlah cara pandang kita menjadi anomali anomali adalah pergeseran nilai-nilai yang sesungguhnya gitu ya udah mulai bergeser cara pandang kita tentang suatu hal satu tadi normal science yang kedua anomali mulai bergeser siapapun yang mindsetnya mulai bergeser kita semua pemerintah masyarakat LSM negara itu mulai ada pergeseran nilai namanya anomali setelah anomali diceritakan juga dalam buku itu tentang revolusi apa itu revolusi bu sebuah kegundahan kakesel kahoyong apa sih ini ada gara rejet gitu lah sehingga ketika kita berada pada posisi yang tidak nyaman yang kurang pas ada sesuatu yang kurang sempurna maka akan muncul lagi paradigma dua jadi sesungguhnya dunia ini bisa dibentuk dalam konsep paradigma kenapa bu saya lagi SD Pancasila itu norolang undang-undang dasar itu norolang gering bawah air nama tarah di apa bu tarah di hapalkan tarah di tes tarah di cek itu tadi konsep paradigma kita sudah mulai berubah pertama normal science yang kedua ada sebuah pergeseran nilai melalui anomali yang ketiga muncul lagi sebuah kegundahan melalui revolusi dan munculah cara pandang konsep kebinekaan melalui paradigma berikutnya dunia itu dibentuk dalam sebuah paradigma sesungguhnya kalau kita sudah berbicara ilmu filsafat agak ke sana gitu ya kenapa bu cara pandang hari ini kita berjilba begini kan bahalama jilbab ditempel kenungkul kan dia terus kerudungnya segi opa kan gitu ya zaman era kartini inget ningali itu para pahlawan perempuan kita itu Dewi Sartika kalau pakai kerudungnya kan digituin doang gitu ya kesini kesini mencari penitihan tempel kenungkul kesini kesini dipenitihan kesini kesini dibelit-belit kesini ada juga yang pas minah mungkin nanti dalam bentuk apa lagi model kerudung kita dimungkus kepalanya langsung mungkin matanya doang yang dibolongan bisa terjadi kenapa regulasi itu bisa ada kenapa situasi itu bisa ada karena satu konsep negara itu negara kita itu melalui sebuah paradigma itu kalau dibaca ya bukunya Thomas Kunt tuh luar biasa itu bisa mengubah dunia cara berfikir kita segini bukunya 310 halaman saya seneng banget baca buku itu karena ternyata orang-orang besar itu orang-orang pintar itu orang-orang cerdas itu orang-orang yang punya emosional kuisen tinggi itu disitu diceritakan sehingga menginspirasi ke kita jadi sesungguhnya negara ini seperti apa sih apa yang harus kita lakukan dengan sebuah negara ini ternyata yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan paradigma baru keren banget paradigma baru dibikin oleh siapa bu siapa yang harus menginisiasi kan begitu loh kita-kita ini mahasiswa STAI mahasiswa STAI kalau tidak terbuka cara bandang cara berfikirnya itu kita sama saja dengan paradigma lama yang tidak ada tumbuh kembangnya yang tidak maju yang tidak ada progresnya sama sekali kenapa cara pandang kita akan berbeda-beda setiap orang karena ternyata paradigma kita juga berbeda-beda SMA cara pandangnya terhadap mahasiswa beda mahasiswa terhadap SMA itu akan berbeda juga ibu yang sudah tua yang sudah tuir-tuir melihat kalian berbeda juga kenapa cara pandang kita bisa berbeda apa yang mempengaruhinya satu ilmu pengetahuan semakin cerdas kita semakin mampu membangun paradigma baru kalau kita tidak cerdas tidak banyak diskusi tidak banyak membaca tidak banyak menginternalisasi sakitukituna ilmu susah sayang ya kang supriatnya kalau kang supriatnya tidak jadi BEM tidak gabung dalam sebuah organisasi intrakampus ilmu sakitukituna kermah ku aloh teh pada saat kita lahir hitungan diberi 60% kecerdasan dari bapaknya 60% dari ibunya cuma 60% kita itu jadi lah menkapin ternyata sakitukituna tidak ada tidak berkembang tapi bagaimana kecerdasan yang diberikan dari orang tua kita itu pada saat kita lahir bisa dioptimalkan oleh siapa oleh lingkungan ah anak saya mah yang pintar sakolaken kak sakola anu keren ah anak saya mah yang pintar sepak bola sakolaken sakola sepak bola ah anak saya mah yang bisa ngak gitar bagus sakolaken kak jurusan seni nah itu semua ikhtiar kita bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki termasuk tadi paradigma kita juga loh kalau kita tidak kita kembangkan itu akan segitu-gitunya ngesel cara pandangnya te-ortodok cara pandang seperti yang zaman dahulu kala tidak ada perubahan kan begitu nah hubungannya dengan kurikulum tadi Kang Supriyatna yang ditanyakan termasuk teroris yang ditanyakan oleh Tete yang termasuk konsep pendidikan formal, informal dan nonformal itu semua berdasarkan paradigma berpikir orang-orang pendidikan para tokoh pendidikan sudah berkontribusi dalam bentuk teori-teori pendidikan kurikulum 2013 itu kurikulum 2013 itu adalah produk paradigma yakin gak kita saya meyakin kenapa para tokoh bisa menciptakan kurikulum kurtilas kurikulum 13 kurikulum itu adalah produk sebuah paradigma cara pandang kita harus sudah mulai berubah karena nanti negara juga dengan negara adik kuasa apalagi merengus nepi kemana gitu ya orang di dia masih kokosehan kene masih ngebahas ini kene gitu ya kapan kita mulai ingin mensejahterakan mulai ingin mensejajarkan cara berpikir kita dengan cara berpikir mereka begitu ya itu produk paradigma itu ada pendidikan formal pendidikan non formal pendidikan informal itu produk paradigma kenapa seorang orang jadi terorisme itu produk paradigma oh saya adiknya negara di sebuah negara saya pokoknya semua kalau ada pemerintah itu harus dilawan itu kan terharus begitu cara pandangnya ternyata dia juga produk paradigma mungkin paradigmalnya paradigma yang tidak sesuai dengan cara pandang kita gitu ya jadi ternyata teroris juga itu produk paradigma makanya ibu ingin bercerita dari grand teorinya dulu teori yang sangat besarnya dulu itu tadi normal science anomali revolusi munculkan lagi paradigma berikutnya terus begitu dari generasi ke generasi itu akan seperti itu sehingga memunculkan terorisme sehingga memunculkan konsep pendidikan sehingga memunculkan perubahan gaya belajar perubahan konsep belajar perubahan teori-teori belajar itu karena apa? karena produk paradigma keren banget tuh buku baca ya jalan-jalan beli buku itu bisa membuka wacana kita jadi kita baru meyakini oh ternyata kita harus berpikir itu karena kita ingin bagaimana cara pandang kita berbeda-beda tentang suatu hal itu penting banget ya jadi kadang hari ini kita ingin apa sih sebenarnya paradigma paradigma itu bu sederhana paradigma itu ada cara pandang cara pandang kita terhadap suatu hal orang anu pernah gagal dengan air minum putih keselok sampai muncrat dari hidungnya sampai dia pingsan kan cara paradigma dia tentang air putih dia meninggal air putih langsung lumpat karena itu air putih yang membuat saya pingsan berarti cara pandang dia tentang air putih itu sudah mulai berubah tapi bedah lagi dengan individu yang melihat air putih itu akan menyehatkan saya air putih itu akan memberikan nutrisi oksigen kepada otak saya sehingga saya bisa berpikir dengan cerdas ketika melihat air putih buru-buru diminum alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ini yang akan menguatkan saya tuh karena apa karena cara pandang yang berbeda-beda perlu gak kita menyesuaikan bagaimana cara pandang kita harus sama susah karena otak kita juga akan berbeda-beda berangkat dari mana berangkat dari needs berangkat dari sebuah kebutuhan kenapa cara pandang nih cara pandang teteh-teteh dengan ibu akan berbeda ibu melihat ini asik-asik aja asik-asik aja biasa-biasa aja karena ibu udah minum habis satu botol berarti kan udah gak butuh minum lagi beda lagi dengan teteh ini yang aduh umani langsung ngacai ningali ningali cahai bodas karena apa dia dari pagi sampai sekarang belum minum tuh cara pandangnya juga berbeda lagi ya kan setiap individu punya cara pandang yang berbeda apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan dalam menyikapi cara pandang yang berbeda itu adalah berjiwa besar berjiwa besar menghormati oh cara pandang diama begitu tentang air menghormati oh cara pandang diama begini tentang air itu yang akan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila cara pandang itu teroris konsep pendidikan kenapa kita tidak berubah itu karena cara pandang paradigma yang berbeda-beda gitu ya dan kita inginkan bagaimana cara paradigma kita itu bisa semakin kesini semakin baik semakin baik bagus semakin baik apa lagi ya semakin baik semakin bagus semakin keren gitu jadi cara pandang kita harus dibuka kenapa kita punya otak kiri otak kanan di tengah-tengahnya ada amigdala itu yang sense of krisisnya tinggi jadi kalau ngeliat orang lain dijungkol ketabrak itu kan aduh sayang ya Allah hayu-hayu apa yang harus kita lakukan biar di sini digendong buru-buru ketabrak itu kan kita punya sense of krisisnya tinggi terhadap teman kita beda lagi dengan yang amigdalannya tidak kesentuh dijungkol ketabrak sepeda ketabrak motor ih enggak ah kalau lupa jadi dia menganggap bahwa sebuah kejadian itu hal yang sangat sederhana dan dia menganggap bahwa itu baik-baik saja kebayang enggak orang kayak gitu itu karena apa karena cara pandang dia tentang suatu kejadian itu berbeda-beda apa yang harus kita lakukan agar kita baik-baik saja tadi berjiwa besar oh iya enggak apa-apa kenapa kita bisa putus cinta sok sok kenapa kita bisa putus cinta bisa bercerai yang sudah anak tuju aja bercerai kenapa what's wrong apakah ada yang salah pada diri kita kenapa bisa terjadi oh budak wisinjuan juga bisa bercerai kamu orang ya kekarak kekarak ketemu gitu apa yang membuat itu bisa berubah tadi cara pandangnya yang mulai berbeda waktu kita menikah oh pokoknya semua semua-semua sama punya anak satu masih idealis punya anak dua idealis punya anak tiga punya anak tujuh punya anak ke delapan memudar idealismenya kenapa bisa memudar cara pandangnya sudah mulai memudar lagi gitu akhirnya akhirnya kita pengen cerai cerai enggak anak ke delapan gitu tuh kan begitu ya nah itulah cara pandang manusia kenapa kita dalam menyikapi suatu hal itu harus berjiwa besar punya tanggung jawab karena akan berbeda-beda sabar itu orang yang berjiwa besar itu orang yang emosional questionnya tinggi ekinya tinggi emosional questionnya tinggi belum tentu orang yang spiritual questionnya bisa jadi ya orang spiritual bisa jadi berbanding lurus dengan emosional question tapi yang interaktualnya tinggi itu belum tentu dia bisa berlapang dada bahkan dia bisa kecewa kenapa dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia kecewa tidak menyadari bahwa sesungguhnya oh ini teh takdir oh ini teh mungkin ada sebuah rahasia yang akan kita ungkap sekian dia enggak sampai ke situ berpikirnya gitu ya jadi ternyata sebuah paradigma itu akan membuat kita menjadi yang terbaik cara pandang kita juga cara pandang yang terbaik dan kita juga harus tetap ber berikhtiar berjuang memperbaiki diri memperbaiki diri memperbaiki diri gitu ya sepakat ya cekap ya waduh setengah opat mantap benar nih kegiatan aplas dulu buat kita semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa sekali ya ibu masih semangat sudah sore hari ini akang teteh masih semangat masih semangat untuk pulang semangat terima kasih ya ibu atas pemperannya izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi ibu sebagai pemuda dan penerus bangsa harus bisa memfilter segala asupan budaya yang dibarengi dengan menggalakkan kembali budaya dan nasionalisme keindonesiaan dalam aspek kehidupan sehari-hari tingkatkanlah motivasi diri dan mulailah menggali potensi untuk meraih sebuah kesuksesan mohon izin untuk alang teteh silahkan berdiri kita akan ada foto bersama dengan ibu ibu ibu